Bandung bisa menjadi pilihan menarik untuk liburan, mulai dari destinasi wisata alam hingga wisata modern yang seru yang bisa kamu temukan di kota yang dijuluki Paris Van Java ini. Namun, bagi kamu yang ingin merasakan sensasi berwisata sekaligus menenangkan hati di tempat ibadah, Bandung juga bisa menjadi pilihan yang tepat. Tempat wisata religi masjid di Bandung tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah. Berikut rangkuman tentang tempat wisata religi yang ada di Bandung. 1. Masjid Raya Bandung Salah satu tempat wisata religi di Bandung yang pertama tentunya adalah Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung berada di alun-alun kota Bandung. Lokasinya yang berada di pusat kota membuatnya begitu mudah untuk ditemukan. Terdapat dua menara kembar di sisi kiri dan kanan masjid setinggi 81 meter yang selalu dibuka untuk umum setiap hari Sabtu dan Minggu. Masjid yang memiliki arsitektur yang megah dan modern ini merupakan ikon kota Bandung. Selain untuk beribadah, masyarakat juga bisa bersantai di halaman berumput sintetis sambil menikmati jajanan maupun foto-foto. 2. Masjid Al-Imtijaj Masjid Al-Imtijaj merupakan salah satu tempat wisata religi masjid di Bandung yang unik. Jika kamu ingin berwisata religi, Masjid Al-Imtijaj menjadi pilihan yang tepat. Berlokasi di ruas jalan ABC Braga, tempat ibadah ini memiliki arsitektur yang unik. Masjid ini mengusung konsep bangunan ala Kelenteng Tionghoa. Masjid ini menjadi salah satu bukti akulturasi budaya di Tanah Sunda. 3. Masjid Al-Irshad Tempat wisata religi di Bandung ini berlokasi di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat. Masjid ini memiliki arsitektur yang sangat unik, yaitu berbentuk kubus dengan banyak lubang di setiap sisinya. Pola lubang di dindingnya merupakan lafaz la'ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid Al-Irshad memiliki keunikan dari sisi bentuk arsitektur bangunannya. Perancangan pembangunan masjid mengambil inspirasi dari Kaabah di Mekah. Masjid Al-Irshad merupakan karya dari Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. 4. Masjid Cipaganti Ini merupakan masjid yang sudah cukup tua. Bangunan masjid ini dirancang oleh CP Wolf Sumaker yang juga merancang gedung berdeka. Masjid ini memiliki sentuhan bangunan khas Eropa dan Jawa. Sebelum mengalami renovasi, Masjid Raya Cipaganti memiliki kemiripan dari segi arsitektur dengan gereja Betel, yaitu dari pintu utama yang menjorok dan disangga dengan dua pilar di kanan dan kirinya. Bangunan masjid yang berwarna lembut dan dikelilingi pilar-pilar dari bata juga merupakan ciri khas arsitektur Eropa. Sampai saat ini, nuansa Eropa masih terasa pada Masjid Raya Cipaganti sejak memasuki halaman depan masjid. 5. Masjid Laut Sedua Masjid Laut Sedua merupakan salah satu tempat wisata religi masjid di Bandung dengan akulturasi budaya yang unik. Berbeda dengan masjid lainnya, Masjid Laut Sedua kental dengan arsitektur Tionghoa. Di masjid ini, sebagai sarana ibadah, pengelola juga menyediakan rumah singgah bagi para muhalaf atau musafir untuk tinggal sementara. Dengan bangunan yang sangat unik, tidak heran, Masjid Laut Sedua menjadi salah satu destinasi wisata religi yang sangat populer. 6. Masjid Al-Ukuwah Tempat wisata religi masjid di Bandung berikutnya adalah Masjid Al-Ukuwah. Masjid satu ini memiliki keunikan pada atapnya yang berbentuk segitiga meruncing. Berlokasi di Jalan Wastu Kencana No. 27, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Al-Ukuwah berbatasan dengan Balai Kota Bandung, yang merupakan tempat yang juga tak pernah sepi. 7. Masjid Al-Multazam Satu lagi masjid rencangan Ridwan Kamil yang tak kalah unik adalah Masjid Al-Multazam. Sama seperti Masjid Al-Irshad, masjid ini juga terbentuk kubus, namun di sisinya, tepat di seluruh dindingnya bertuliskan Lafaz Hamdallah. Masjid ini berlokasi di Jalan Ciganitri Raya, Bojongsoang. Masjid Al-Multazam patut kamu jadikan salah satu destinasi beribadah dan tentunya wisata religi yang keren. 8. Masjid Rapung Gede Bage Namanya Masjid Agung Al-Jabar. Ada pun nama Al-Jabar dipilih dari salah satu di antara 99 asma'u husna yang artinya maha gagah, maha kuasa. Masjid ini diperkirakan berkapasitas 60 ribu jama'ah dan terletak di Kelurahan Cimenarang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Peletakan batu pertama dilakukan pada 29 Desember 2017 oleh gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat ketika itu, Ahman Heriawan dan Deddy Milzwar. Masjid ini dibangun di atas dana wuatan sehingga sering disebut juga dengan Masjid Rapung Gede Bage. Sekian informasi religi di Kota Bandung, khususnya pembahasan masjid. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung atau Anda sudah pernah berkunjung ke Sarah? Ceritakan di kolom komentar yuk! Sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi menarik mengenai wisata lainnya. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!